Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara untuk menghitung berapa banyak respon siswa, misalnya itu siswa merespon di diskusi terus ada yang jawab, ada yang enggak nah itu jumlah yang menjawabnya berapa kemudian nilai mereka saat tes yang di atas KKM itu berapa orang pertama-tama kita atur dulu fontnya di Excel ya, ini di Excel atur fontnya, kemudian dibuat dulu nomornya tabel, jadinya nomor kemudian nama siswanya gitu, nah untuk menomori, kita cukup 1-2 aja, lalu di copy aja ke bawah sebanyak jumlah siswanya, gitu ya sampai nomor ke jumlah siswanya, gitu, lalu disini nama siswa atau sampel kalau misalnya untuk penelitian pakai sampel aja, enggak usah pakai nama kalau mau nama siswa juga boleh di ctrl E dirata tengahin pokoknya nah disini nama siswanya misalnya kalau pakai sampel S1, S2 nah selanjutnya itu tinggal di copy aja sama kayak ngasih nomor, gitu jadi tinggal di copy aja kemudian seperti ini dan disini misalnya ada ini kalau pakai model kan ada diskusi ya nah ada diskusinya itu diskusi sampai 3 misalnya siapa aja siswa yang merespon diskusinya, gitu jadi seperti itu ini di rata tengah dulu oke, baru kita isi nah, misalnya ini dia menjawab ya, si S1 terus tidak pokoknya diisi dulu ini semua diskusinya kemudian nilainya nilainya itu nilai latihan ya jadi nanti kita bisa hitung ini jadi di pertemuan 1 di diskusi 1 itu ada berapa banyak yang menjawab atau mengikuti diskusi dan berapa yang tidak itu bisa dihitung gitu sih jadi bisa dihitung aja tinggal dilihat yang menjawab berapa berarti sisanya gak jawab, gitu ini diskusi 2-nya ya kemudian tidak tidak nah kalau misalnya kita udah pernah di satu kolom kalau kita udah pernah bikin tulis ya selanjutnya itu kita tulis ya aja udah langsung ada A-nya, gitu atau kalau misalnya kita pernah nulis tidak nulis T aja langsung ada I-nya jadi kita tinggal bikin T kemudian muncul tidak langsung enter jadi gak usah nulis lagi tidak, gitu itu sih yang membantu di Excel kemudian Excel juga kan membantu kita kalau misalnya ngejumlahin beda sama kalau kita bikin tabel di Word ya jadi lebih baik kalau misalnya itu data penelitian atau data siswa baiknya sih di Excel saja supaya mudah untuk mengolah datanya gitu karena kan memang Excel ini fungsinya untuk mengolah angka ya mengolah data jadinya kita maksimalkan gitu ya teknologi itu harus dimaksimalkan supaya bermanfaat oke lalu ya tidak ya tidak disini ini berdasarkan hasil respons siswa di modal ya di aplikasi modal ini nilainya nilai quiz misalnya boleh nilai apa aja terserah atau nilai ulangan harian atau nilai apa yang dibawah KKM berapa orang jadi ini kan biasanya guru-guru itu membuat laporan atau kakak-kakak tutor juga kan membuat laporan jadi kita mau melihat sebelum atau misalnya yang lagi penelitian sebelum dikasih treatment berapakah orang yang lolos KKM setelah dikasih treatment berapakah orang yang lolos KKM gitu jadi kita mau hitung ini nilainya acak aja random 90 kemudian 0 karena dia tidak mengikuti diskusi pasti dia tidak mengikuti quiz ceritanya kalau dia tidak ikut diskusi kemungkinan besar dia tidak ikut quiz karena biasanya tidak ikut diskusi itu boro-boro buka aplikasinya jadi biasanya mereka rebahan di rumah nah sudah sampai disini kita olah rumusnya cuma satu kita memanfaatkan rumus yang namanya count if jadi hitung jika hitung jika hitung jika range-nya dari 2 sampai 21 C2 sampai C21 dengan kriterianya itu adalah ya jadi dihitung yang merespon ya jadinya ya nah yang berapa yang merespon 12 ternyata di diskusi 1 nah terus tinggal di copy aja geser di ujung kanan ya di ujung kanan ingat jadi digesernya di ujung kanan ini juga sama count if range kemudian kriterianya pake kutip ya jangan lupa pake kutip bisa juga pake kan ini kalau bisa ya pakenya titik koma tapi banyak yang pake koma doang juga gitu jadi tinggal gini enter nah selesai deh ini adalah diskusi dan juga nilai siswa yang jumlah siswa yang lulus KKM gitu jadi yang ikut diskusi sebanyak di diskusi 1-12 orang diskusi 2-14 orang diskusi 3-18 kemudian yang lulus KKM itu ada 11 orang seperti itu jadi caranya mudah sekali cuma pake count if doang nah semoga bermanfaat tetap semangat dalam segala urusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati